Kita berdoa Damai sejahteralah Bapak yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiran Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom saudara sekalian Firman Tuhan kepada kita pada hari ini Yaitu Minggu Jubilate Tertulis dalam Kitab Satu Tawarih Pasal 16 Ayat 31 sampai dengan ayat 36 Saya akan membacakannya untuk kita sekalian Demikianlah Firman Tuhan Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak Biarlah orang berkata diantara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Biarlah gemuruh laut serta isinya Biarlah beria-ria padang dan segala yang diatasnya Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Dan katakanlah Selamatkanlah kami Ya Tuhan Allah Penyelamat kami Dan kumpulkanlah Dan lepaskanlah kami Dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus Dan bermegah dalam puji-pujian Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Maka seluruh umat mengatakan Amin Pujilah Tuhan Demikian firman Tuhan Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Minggu ini adalah Minggu Jubilate Jubilate artinya Mengajak kita untuk bersorak-sorai Mengajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Artinya pada minggu ini kita diajak untuk bersuka cita Pada minggu ini kita diajak untuk mengagungkan nama Tuhan Melalui sorak-sorai kita Dengan gemuruh pujian terhadap Tuhan kita yang kudus Mungkin banyak diantara kita yang bertanya Bagaimana saya bisa bersuka cita Bagaimana saya bisa bersorak-sorai kepada Tuhan saya Padahal banyak sekali pergumulan yang harus saya hadapi Di dalam hidup saya Apalagi pada masa pandemi ini mungkin Banyak diantara kita yang sudah bosan Untuk tinggal di rumah Banyak diantara kita yang Menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya Mungkin dia menghadapi permasalahan ekonomi Atau mungkin ada diantara kita yang ketakutan Akan wabah Yang sedang kita alami Bahkan dunia alami Saat ini dan banyak sekali Pergumulan kehidupan yang harus kita hadapi Di dalam kehidupan kita Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan mengajak kita Tuhan mengajak saudara dan mengajak saya Agar kita bersorak-sorai bagi Allah kita Agar kita bersuka cita bagi Allah kita Lalu pertanyaannya Bagaimana kita bisa bersorak-sorai Bagaimana kita bisa bersuka cita Di dalam setiap aspek kehidupan Bahkan pergumulan yang harus kita hadapi Hal yang pertama Yang diinginkan firman Tuhan Kepada kita Pada minggu ini adalah Percaya Bahwa Allah berada Bersama dengan kita Inilah yang terjadi Firman Tuhan kepada kita Pada minggu ini Daud dan bangsa Israel Bersorak-sorai bagi Allah Kenapa? Karena tabut perjanjian Allah Kembali bersama bangsa Israel Tabut adalah representasi Kehadiran Allah Artinya mereka percaya Allah ada Di tengah-tengah bangsa Israel Dan itulah yang membuat mereka Bersorak-sorai kepada Tuhan Mereka percaya Allah hadir di tengah-tengah mereka Mereka percaya bahwa Allah Tetap bersama dengan mereka Dan itulah Yang membuat hati mereka bersuka cita Itulah yang membuat hati mereka Bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan Oleh karena itu Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Apapun pergumulan kita Apapun yang kita hadapi sekarang ini Masa pandemi ini Kita diajak untuk percaya Bahwa Allah tidak pernah Meninggalkan kita sedetikpun Di dalam kehidupan kita Bahwa Allah selalu hadir Di tengah-tengah kehidupan kita Bahwa Allah berpihak Kepada saudara Dan kepada saya Pengetahuan akan kehadiran Allah Di dalam kehidupan kita Seharusnya memberikan kita Motivasi Dan sebuah pengharapan Bahwa tidak ada yang mustahil Di hadapan Tuhan Oleh karena itu Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Janganlah lagi kita melihat Semua pergumulan kehidupan kita Tetapi lihatlah Bahwa Allah yang selalu berserta Di dalam kehidupan kita Lihatlah bahwa Allah yang tidak pernah Meninggalkan kehidupan kita Bahwa Allah berpihak Kepada saudara Dan kepada saya Dan baiklah kita bersuka cita Di dalam setiap pergumulan Baiklah kita bersorak-sorai Di dalam setiap beban Yang harus kita hadapi Di tengah-tengah hidup ini Allah lah yang menampingi kita Allah lah yang menemani kita Dan Allah lah yang berbuat Di dalam kehidupan saudara Dan kehidupan saya Hal yang kedua Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Yang diinginkan firman Tuhan Kepada kita bahwa Ingatlah Semua yang pernah Allah lakukan Di dalam kehidupan kita Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Bangsa Israel mengingat Akan kebesaran Allah Bangsa Israel mengingat bahwa Allah menemani mereka keluar Dari perbudakan Sampai kepada tanah Yang dijanjikan Allah kepada mereka Bangsa Israel melihat Setiap muzizat Yang Allah telah berikan Di dalam kehidupan bangsa itu Artinya saudara yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Apapun pergumulan kehidupanmu Tolailah sedikit ke belakang Lihatlah bahwa Allah Pernah bertindak di dalam kehidupanmu Lihatlah kebesaran Allah Berkat Allah Yang telah kau terima Di dalam kehidupanmu Dan ketika kita menoleh Melihat semua kebesaran Allah itu Akhirnya Ini mendorong kita bersuka cita Ini mendorong kita Untuk bersorak-sorak bagi Allah Karena kenapa? Karena Allah yang telah berbuat Di dalam kehidupan kita kemarin Dia akan juga berbuat Di dalam kehidupan kita esok hari Dia juga akan berbuat Di dalam kehidupan kita sekarang Dan sampai selama-lamanya Artinya ketika kita mengetahui Allah berbuat di dalam kehidupan kita Kita tidak akan khawatir Kita akan bersuka cita Di dalam setiap pergumulan Kita tidak akan takut sedetik pun Di dalam kehidupan kita Kita mempercayakan seluruhnya Kepada Allah Bahwa Allah lah Yang bertindak Di dalam kehidupan saudara Dan di dalam kehidupan saya Percaya Terhadap kuasa Tuhan Percaya terhadap kebesarannya Lihatlah Lihatlah setiap perbuatan Yang telah kita rasakan Di dalam kehidupan kita Engkau kemarin pernah mengalami Pergumulanmu Dan engkau pernah lepas Dari pergumulanmu kemarin itu Itu adalah semua Kasih karunia Tuhan Kemarin engkau mengalami sakit-penyakit Dan engkau telah disembuhkan Itu karena perbuatan Allah Di dalam kehidupanmu Artinya Perbuatan Allah Yang telah nyata Itulah yang membuat kita Bersuka cita Karena kita mempunyai pengharapan Esok hari Dia pun akan berbuat Di dalam kehidupan kita Lalu hal yang terakhir Yang ingin Diinginkan Kirman Tuhan Kepada kita Pada minggu ini adalah Merubah sudut pandang kita Terhadap setiap permasalahan Saudara yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Bangsa Israel Merubah sudut pandangnya Di dalam setiap pergumulannya Apakah mereka tidak bergumul Mereka bergumul Tetapi mereka percaya Bahwa ketika ada Allah hadir Ketika Allah berbuat Di dalam kehidupan mereka Mereka tidak lagi Memandang permasalahan itu Tetapi mereka memandang Allah yang besar Yang mendampingi Dan berbuat Di dalam kehidupan mereka Karena itu Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Kita diingatkan Setiap permasalahan Setiap pergumulan Yang harus kita hadapi Itu adalah hal yang Tidak bisa Kita hindari Setiap kita Pasti mengalami pergumulan Setiap kita Mengalami kesusahan Bahkan Sekarang ini dunia Sedang mengalami Kesusahannya Tetapi ketika kita Merubah sudut pandang kita Tidak fokus Terhadap kesusahan itu Fokuslah terhadap Tuhan yang berbuat Fokuslah terhadap Tuhan yang mengasihi Fokuslah terhadap Tuhan yang mampu Memutar balikan Segala sesuatu Dan itulah yang Mengajak kita bersuka cita Di dalam kehidupan kita Oleh karena itu Saudara yang terkasih Di dalam nama Yesus Kristus Minggu Jubilate Mengajak saudara Dan mengajak saya Agar kita selalu Bersorak-sorai Bagi Allah Agar kita selalu Bersuka cita Di dalam Tuhan Oleh karena itu Marilah kita bersorak-sorai Di dalam namanya Marilah kita bersuka cita Di dalam namanya Walaupun banyak setiap Pergumulan kehidupan kita Yang harus kita hadapi Percaya Bahwa Allah Selalu bersama dengan kita Lihatlah setiap Perbuatan nyata Yang besar Yang telah kau rasakan Di dalam kehidupanmu Kalau dulu dia berbuat Esok pun Dia akan berbuat Di dalam kehidupanmu Dan yang terakhir Rubahlah sudut pandangmu Jangan engkau fokus Terhadap permasalahanmu Engkau fokus terhadap Kesusahan Tetapi fokuslah terhadap Allah yang besar Di dalam kehidupanmu Maka setiap Permasalahan dan Pergumulan yang kita hadapi Akan terlihat kecil Karena kita memandang Terhadap Allah yang besar Di dalam kehidupan kita Selamat Minggu Jubilate Selamat bersorak-sorai Bagi Allah Hai seluruh bumi Amin Kita berdoa Bapak yang bertahta Di dalam kerajaan Sorga Kami mengucap syukur Atas Minggu ini Firman yang telah Kau beritakan kepada kami Memotivasi kami Mengajak kami untuk Selalu bersemangat Di dalam kehidupan kami Mengajak kami Agar kami selalu Bersuka cita Bersorak-sorai Di dalam kehidupan kami Walaupun banyak sekali Pergumulan Permasalahan yang harus Kami hadapi Di dalam kehidupan kami Tapi kami percaya Tuhan Bahwa Engkau selalu Menemani kami Engkau tidak pernah Meninggalkan kami Di dalam setiap Pergumulan kami Engkau Allah yang besar Yang telah berbuat Banyak di dalam kehidupan kami Dan Engkau Allah yang besar Yang akan terus berbuat Di dalam kehidupan kami Dan Baiklah kami selalu Melihat perbuatanmu Yang besar itu Melihat kasihmu itu Tuhan Tidak terfokus Terhadap permasalahan kami Sehingga kami bisa Bersuka cita Di dalam setiap Penderitaan Bersuka cita Di dalam setiap Pergumulan Kami mampu Bersorak-sorai Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin